Intro Manga masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Bu Apa Bu Gimana saya ngantarin tugas Ini siapa? Ini siapa? Ini punya dedeknya Ini punya dedeknya Nanti ini tinggal dulu yang Mas Nanti saya koreksi dulu Siap Manga Bu Gimana? Selama pandemi ini ada kendala? Masya Allah Luar biasa Banyak banget ibu kendala Anak-anak itu cenderung Lebih berat di mengatur waktu Jadi mental mereka di rumah gak? Masya Allah Masih pengen sekolah Dari pagi online nya udah jelas Ritmo belajar mereka Tugas atau apa-apa PR Tepat waktu Kalau separah kadang-kadang Nanti ya bun Bentar Tunggu dulu Ini dulu Itu dulu Jadi saya Rungsi Wujud-wujud yang di rumah itu Apalagi Polisi anak kan banyak ya Jadi Satu di SMP Satu kelas 5 Kelas 2 Tiga dari ATK Otomatis dari Masya Allah luar biasa ya Luar biasa ya Luar biasa Dengan mengatur jadwal Ya mungkin Kalau normal Duhur mereka Sampai duhur lah ya Setidaknya ini Ya pokoknya terschedule ya Jadwalnya udah jelas Mereka udah teratur Pulang pun hanya dengan Beban PR12 Tuh Di Jiwa Ini Mama-Mamah minta kerjasamanya saja Karena kan memang Kondisi yang memaksa kita seperti ini Kami juga dari pihak sekolah Sebetulnya pengen sekali Pembelajaran itu langsung Katamuka Tapi Apakah daya semuanya keadaan seperti ini Kami punya kurikulum Yang harus disampaikan materinya harus selesai Iya Dengan batas waktu yang sudah ditentukan Ya Misalnya ada Satu tahun ini Pembelajaran harus selesai Kami pun menyadari Pasti Saya sebagai guru Saya juga sebagai orang tua Iya Kedala disini kan Tergantung anaknya Ada anak yang Mood belajarnya dari diri sendiri Iya Lebih mudah Lebih mudah Memangkan anaknya tidak hanya satu Tidak hanya satu Jadi saling Apa ya Anak itu kadang lagi saling membandingkan Kok Saya banyak tugas Iya 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 Masih sedikit Padahal kadangkala ya Memang lagi satu Yang gede lagi banyak Yang kecil lagi sedikit Kadang dibandingkan Ada tampilan tergantung materinya Enggak 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 mau Masya Allah Akhirnya Jadi Meja Jadi Kaya Anak Teka Lagi Yang kecil Masih Happy Main Lagi asik Bunda Wow Lalu Biar Saat saya baru Sama fokus Ya anak yang lain pun Gampuannya Ada lagi Jadi Mudah-mudahan semuanya Cepet berlalu Cepet atap muka lagi Harapannya Harapannya Besar banget Di sisi lain Kalitas Semakin berubah Pengaturan jadwal Sekejun Disiplin Hilang Dan orang tua Punya beban double Beban gada Mungkin awal kemarin Enggak ngel Udah Yang penting Anak sekolah Ngedrop di sekolah Tiga nanti Sekarang akhirnya Mengetahui Masya Allah Luar biasa Satu tema Aja Kan itu Dengan beberapa Tema di dalamnya Wah Kayak gini ya Menyampaikan Mbak semudah itu Tapi memang Sebetulnya Amat tugas Guru kan Mama merasakannya Seperti itu Sebetulnya Berbeda keadaannya Seperti gurunya Karena memang sudah Satu tanggung jawab Yang kedua Yang kedua Memang sudah terbiasa Dan itu Artinya sudah Pekerjaan Yang kedua Bisa pembelajaran Di sini Kok Mama berkini Satu anak aja Seperti ini Tapi Itu kan Kalau di sekolah Mungkin anak itu Karena berkumpul dengan teman Kemudian juga Jadi gurunya sudah berbeda Ketika diajari Buruk Dengan orang tua Di rumah itu Berbeda Satu mungkin Ada rasa takut Yang kedua Sebuah sana hati Karena bersama dengan teman-teman Jadi Lebih semangat Mantifasinya beda Cuma jangan di rumah Betul Kalau di rumah kan Satu sama mamanya Mas Riko Bawa bisa Ya Banyak penawaran Banyak terangai juga Yang kedua Karena memang sendiri-sendiri Jadi anak Sudah tawas duluan Capek Tidak Faktor penarik Ya buat dia Dan kalau sama orang tua Itu tadi Sistem tawar-menawar Menteri dulu deh bun Iya Ya nanti ya Emang kapan sih disetorinya Sementara kalau dengan guru Ada tingkat keseganan Iya betul Nah Jadi tingkat keseganan ini Kalau buat saya Itu sangat penting buat anak Iya Jadi anak merasa tersupport Oh iya Saya punya tanggung jam Kalau di rumah Tau-tau Kalau ibunya pasti menyerah Sudah Diamin aja Nanti juga Dibiarin Mungkin dengan Udah emosi Ini orang Udah tugasnya Udah selesai Ini besok Udah harus dikeibukan Baru deh Kebuk-kebuk Kebuk-kebuk Pasirul Jadi disitu Jadi kita mau begini ya Mahya Tidak harus mencari Menyalahkan siapa Tidak harus mencari kelemahannya dimana Yang jelas disini Menambah tanggung jawab kita Saya disini Tanggung jawab sebagai guru Menyampaikan apa yang harus saya cahakan Iya Dan saya juga minta sama mama Kerjasamanya Karena memang tidak bisa dilaksanakan di sekolah Jadi saya minta kerjasama Dan keikhlasan mama Untuk mendidik dan menampingi Anak-anak selama pandemi itu Oh my Niatkan sebagai ibadah Kalau kita niatkan sebagai ibadah Sebagai ibadah Satu mendidik anak sendiri Yang kedua niatkan sebagai ibadah Insya Allah Semuanya akan Terasa indah Walaupun capeknya luar biasa Iya Dan memang bulan ya Tanggungan pertama Satu semester ini Iya betul Pada saat kenaikan kelas Menjelang semester baru lagi kan Sudah mulai Ini ada tingkat Oh iya ya Sudah mulai pahal Oh iya situasi yang Apa ya Yang memang mengharuskan Tidak bisa ditawar akhir kelas Iya Iya Dan alhamdulillah Di rumah pun Kami mulai berkompromi Iya Pada semester berikutnya Kedua dan ketiga Berarti hampir tiga semester ya bu Kita di rumah pembelajaran itu Sudah semakin melandai Tidak emosi Semakin paham Ayo nak Yang penting dikerjain ya Iya bun Tapi nak bulan pertama lu luar biasa Karena mungkin tingkat perubahan yang plastis ya dari kolak kehidupan Yang biasa pagi bangun pagi langsung Wah seneng gak teman teman Sekarang berburu dengan siang Mau luar biasa Semoga bapak demi cepat berakhir Anak-anak ke sekolah Pasien bangun sekolah pasius Iya Saya juga merasakan kanan Pokoknya sama anak-anak itu Walaupun ribut Walaupun wah Lalu sedikit Iya Tapi itu tuh Rasa kanan yang tidak bisa terganti Ada ikatannya Iya betul Ikatannya gak bisa di Gak bisa diperolah dengan daring Betul Karena gini mamah selama daring Kan mungkin ilmu Bisa kita dapatkan dari Google Iya Itu lebih lengkap Bang Google lebih jantung Iya lebih jantung Tapi penerapan karakter Dari guru Penerapan Pembentukan karakter anak Ahakul karimah Yang dicontohkan guru Mungkin itu yang tidak bisa didapatkan di anak Jadi Betul 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 Kalau untuk mencari Ibaratnya mengisi gelas kosong Menjadikan anak pintar itu Mungkin tidak sesulit Mendidik Iya Kalau menjadi pintar saja Mudah Dan itu bukan satu-satunya harapan kita Karena selain kita mengharapkan anak yang pintar Kita juga mengharapkan anak-anak yang berakhlak Loh karimah Itu itu Kita jangan lupa berdoa Tetap menjaga kesehatan Selalu bersama-sama Yang saya terima Mohon maaf Ya Allah Iya mau gimana lagi Bersyukur Ayah semakin menyadari Dengan banyak manfaatnya lah Mohon maaf Dengan terlambat-terlambatnya Terlambat Mempunyai toleransi Yang penting Konsekuensinya Anak itu harus menerjakan Walaupun Ada toleransi Keterlambatan Karena kita juga memahami Tidak semua anak itu Satu punya sama Iya Yang kedua Memahami kesibukan orang tua yang berbeda Terima kasih banyak Karena berhubungnya waktu ya Jadi berhubungnya waktu ya Jadi berhubung dengan waktu Masih-masih punya kesibukan Makasih banyak ibu Sudah lemak rumahnya Mudah-mudahan Sekitar terlalu Amin Itu cepat loh rumah lagi Semuanya Saya juga Terima kasih banyak Ata semua Yang sudah aku melakukan Untuk Mendantini Anak-anak Sehingga Walaupun keadaannya seperti ini Mereka tetap Memberikan tugasnya dengan baik Terima kasih banyak Sama-sama ibu Jangan lupa Selalu konfirmasi dengan saya Kami insyaallah Sebagai guru disini Memberikan secara maksimal Dan yang terbaik untuk anda Terima kasih Ibu Sama-sama Terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih